Seperti not a dime in a jukebox, baby. I love rock and roll. So come and take the time and dance with me. Aku sangat membutuhkan band rock. Satu set drum sudah ada. I love rock and roll. I love rock and roll. Oh iya ampun, Sammy. Aku kira ada gempa. Kamu mengganggu konserku. Dan kamu mengganggu ketenanganku. Ayo coba jelaskan. Aku sedang belajar main drum. Tapi sepertinya aku tidak jago. Sepertinya aku butuh inspirasi dari keyboard. Dan pasti kamu mau aku membuatkannya untuk... Siapa lagi, Su? Kamu beruntung. Karena aku selalu punya banyak ide baru. Hooray! I'm a cowboy. On a steel horse, I ride. Hai teman-teman. Kalau Sam sudah punya ide, seluruh ruangan jadi ramai. Kali ini kerajinan alat musik membuat piano kecil menggunakan silofon bekas. Dan kardus favoritku. Kita punya banyak di sini. Artinya kamu siap membantuku memotongnya? Tentu. Itu keahlianku. Kamu bisa membuat toots pianonya. Dan aku akan mulai dari kerangkanya. Dan lem tembak. Teman ingat, ini sangat panas. Hati-hati ya. Kamu ingat toots piano berwarna hitam dan putih? Yap, tapi aku lupa kenapa. Setiap toots putih memisahkan nada Do, Re, Mi, dan lainnya. Perbedaan bunyi antara toots putih disebut nada. Artinya Re satu nada lebih tinggi dari Do. Ya ampun. Aku ingat mengapa kita butuh toots hitam. Mereka setengah nada. Sedikit lebih tinggi dari Do, tapi sedikit lebih rendah dibanding Re. Betul, Sammy. Kamu sudah menguasai teorinya. Kupikir kamu akan cepat belajar main piano mini kita ini. Kalian sepakat kan, teman? Klik suka ya. Untuk bagian yang melengkung, kita gunakan kardus yang lentur. Untuk membuatnya lentur, kupotong sedikit lapisan atasnya. Lalu rekatkan lapisan kedua. Karena penyangga pianonya harus kuat. Supaya bisa menyangga isinya, bagian selanjutnya akan ditahan oleh kawat engsel. Mari kita buat dengan hati-hati pakaitan. Seperti ini. Jepit-jepit. Ini dia. Dan buat beberapa buah lagi seperti ini. Su, menurutmu, apa kita bisa membuat alat musik dari karet gelang? Hmm, mungkin. Tapi kamu bawa dulu ke sini. Teman, jangan lupa langganan ke channel kami dan nyalakan loncengnya. Walah, Su. Aku membuatnya. Sammy, itu bukan suara musik. Baiklah, kita akan lihat gimana kamu menciptakan musik dengan karet gelang. Pasti berhasil. Lihat betapa bagus susunannya ini. Berikutnya giliranmu, Sammy. Apa tootsnya sudah siap? Opsi, kamu mengganggu kubicara. Ayo kita lanjutkan sementara Sammy sibuk membuat toots. Teman-teman, kamu ingat saat kita bicara soal toots piano hitam dan putih? Aku mengelam bentuk toots hitamnya. Betul sekali. Mereka hanya dekorasi. Mereka tidak akan berbunyi. Tapi, shh, jangan bilang pada, Sam. Tentang apa? Apa maksudmu? Tidak mau bilang? Oke, aku menyorah. Aku tidak mau memberitahumu kalau toots hitamnya tidak berbunyi. Hanya itu, kamu pikir aku akan sedih? Su, ada banyak toots putih yang bisa kumainkan. Senangnya kamu bisa berpikiran positif, Sammy. Sammy merupakan ahli kardus profesional. Tanpa diberitahu, dia paham kalau tootsnya harus dibuat dari beberapa lapis kardus. Tentu, kita membuat banyak kerajinan dari kardus bersamamu. Pada tahap ini, kita harus super akurat karena kita akan mengelam bagian silofonnya. Ditatakan kayu. Seperti ini. Sammy, aku dengar ada yang jatuh. Ada apa? Emm, aku hanya mengecek sesuatu. Kamu mau memperlihatkan hasilnya? Tentu, Suzy. Wow, di mana kamu menemukannya? Mereka tergeletak di meja. Bentuknya seperti permen. Ternyata mereka keras dan berat. Hahaha, iya, ini tantangan untuk memanfaatkannya. Batang-batang ini mengingatkanku pada permen karet. Kamu jangan memakannya, ya. Jangan ulangi kesalahanku. Tootsnya mungkin terlihat letoy. Tapi ketika sudah dikaitkan dengan karet gelang, semuanya akan sempurna. Dan sekarang aku butuh kelereng ini. Mereka yang akan membunyikan silofon. So, apa ini bekerja seperti piano sungguhan? Tidak, sistem piano sungguhan lebih rumit. Tapi caranya membuat suara cukup mirip. Palu kecil ini akan ditarik oleh tali dari dalam, lalu bunyinya akan keluar. Ada keyboard lain seperti organ dan harpsichord. Dan apa bedanya? Harpsichord merupakan alat musik berbasis senar. Mekanismenya mirip memetik senar pada gitar. Organ merupakan keyboard beras tanpa senar. Sistemnya punya pipa beragam ukuran. Beberapa pipa organ bisa setinggi pondok kecil. Wow, ayo kita buat organ dari kardus, Su. Pastinya keren banget. Kita bakal butuh banyak sekali kardus, Semi. Aku pikir hampir tidak mungkin. Su, jangan katakan tidak mungkin padaku. Oke, teman-teman perhatikan. Ini momen mendebarkan. Terciptanya elemen musik. Sekarang ayo kita buat pianonya semakin realistis dengan menambahkan bagian spesial seperti... penutup yang bisa dibuka dan ditutup. Tentu, piano kita juga butuh udara segar. Benar. Semi, apa kamu sudah memikirkan lagu untuk konsermu? Aku mau membuatnya sendiri, tapi pianonya sedang dibuat, jadi aku tak punya waktu. Pilih saja lagu hits terbaik. Bagaimana dengan klasik rock? Queen atau SCDC? Atau yang lebih modern, Imagine Dragons misalnya? Tidak, Su. Sambil kamu menyelesaikannya, aku akan membuat beberapa lirik. Semangat, Semi. Aku percaya padamu. Teman-teman, mari beri inspirasi untuk artis kita. Berikan jempol. Ngomong-ngomong, kamu tahu tidak? Menurut mitos, ada sembilan dewa inspirasi seni. Misalnya, Sam bisa berteman dengan Eutropy, dewa inspirasi dari puisi dan lirik. Dan kerajinan ilmiah terinspirasi dari Urania, dewa inspirasi dari ilmu pengetahuan. selamat menikmati Saatnya kita sambut Sang Maestro Sam Su, kamu mengacaukannya Aku bintang rock Ikuti aku Lagu ini lagu terbaik di dunia Persahabatan Sam, si Jelly, dan Su Let's roll Sedikit aneh, Sammy Tapi nadanya bagus juga Iya deh Teman-teman, huruan langganan channel kami Tekan tombol loncengnya Bisa dengan mouse atau jarimu Supaya selalu jadi yang pertama Untuk menonton video terbaru kami Sampai jumpa Sampai jumpa Rock on